Daud Jordan Chris John mencoba dengan Jeb Jeb Daud juga membalas dengan Jeb Ya ini kali pertama Chris John kembali tampil menghadapi Peting Indonesia Setelah terakhir menghadapi Soleh Sundafa Bung tahun 2001 Lama sekali Bung ya Sangat lama dan inilah Peting Indonesia pertama 10 tahun berarti Bung Sejak 2001 ya Ya 2001 sekali Oh sebuah Jeb dari Chris John Mendarat dengan cukup bolus Jeb-jeb dari Chris John Lagi Kandalan Chris John Ya terlihat memang Chris John Oh Chris John memang menghindari jarak Tarung yang sangat dekat Daud Jordan Seperti saya katakan tadi bahwa Chris John tetap bermain dengan habitat dia Seorang kantor boxer Dia menunggu memanfaatkan peluang yang ada Dan ini yang kita lihat bagaimana juga Daud merangsek Mencoba mencari jarak yang lebih dekat untuk pelancarkan Oh Jeb-jeb dari Chris John Lagi-lagi Chris John Wah rasanya kalau ini memang konsisten dilakukan Akan berbahaya juga untuk Sebuah Jordan Ya ini sebagai salah satu sistem serangan yang dilakukan Chris John juga Bung Dengan melakukan jeb-jeb pukulan dan Chris John Biasanya dia diikuti dengan straight Kanan dia yang menjadi salah satu andalan dia selama ini Ya dan sepertinya memang doom akan dilakukan di awal-awal runde Jeb-jeb dari Chris John Kali ini Daud Jordan juga melepaskan jeb Daud Kukulan huk Daud Halim Chris John Huk kiri di susul upper cut Ya teriakan kedua kubu yang seperti saya katakan Memang dukungan terpecah gelang Betul Ke Chris John dan satu lagi adalah ke Daud Jordan Dua-duanya sama-sama pentingnya Indonesia Dan menjadi salah satu kebanggaan kita Daud Jordan Masih membetul double cover Kaling Daud terus mencoba mendesak Daud Jordan Ya speed Chris John juga tampangnya masih tetap bagus Dua-duanya sama Jeb yang lebih cepat dari Daud Jordan Ini faktor kembali satu lupa faktor pengalaman juga Bagaimana dia menantang serangan awal Dengan melakukan dan membawa menerobos Pertahanan 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 Ya betul sekali memang banyak tapi Beberapa pukulan Chris John Terutama jeb-jeb pukulan dia begitu telak Dan bisa membongkar pertahanan yang dilakukan oleh Daud Jordan Betul Ini poin positif untuk Chris John Paling tidak meningkatkan kepercayaan diri dia saat ini Daud kali ini Mencoba lebih aktif di ronde kedua Oh Kumpulan Kiri Daud Jordan Daud Jordan sudah mulai tambah di sini Di ronde kedua ini Dan memang di ronde satu lebih banyak penjajakan antara kedua peninyu ini Ia percaya Chris John kali ini Ia percaya Chris John juga sudah mulai melayani Betul Barungan Darah kerapat tampaknya Walaupun dia masih lebih banyak menain di kantor Attack Ia Daud Ia Di ronde kedua kanan kali ini Uppercut Chris John Ah Sebuah uppercut lagi dari Chris John Uppercut kali ini Daud Jordan Ya Daud memberikan uppercut kiri yang keras Kali ini juga pukulan ronde dari Daud Kumpulan Atau pertarungan jarak dekat Memang diharapkan oleh Daud Jordan Terlihat betul Chris John Terlihat betul Mencoba meladeni Iya Tapi sebelumnya turut pelati Terlihatan dari para penonton Pembutung Daud Daud juga tabangnya sudah mulai makin percaya diri Betul Berapa pukulan yang cukup celak juga terhadap Chris John Ya inilah moment of truth The moment of truth Menunjukkan bahwa siapa yang terbaik Antara 2 petinju Indonesia ini Betul Ini adalah ajang pembuktian 2 petinju Indonesia Dua talenta Indonesia Daud Jordan lebih percaya diri kali ini Chris John Oh Kukiri dan kanan dari Chris John Apakah Chris John Jangan rapat lagi-lagi terjadi Betul Ini baru ronde dia Pembutuhan kami akan kembali Pertarungan ke-27 Chris John Kali ini langsung mencoba meladeni Permainan rapat yang diinginkan oleh Daud Jordan Daud terus mencoba mendesak Oh kukulan huk kiri dari Daud Jordan Betul Jangan sampai gegabah juga Karena apapun Chris John Ini kematangan Kematangan faktor mental Akan muncul dalam pertarungan kali ini Iya Laki belum bisa saja terjadi Di kedua video ini Betul Daud Jordan Ya kembali serangan diwakilkan Chris John Dan mulai kembali Kembali ini Daud Jordan Kembali melakukan pukulan huk kiri dan kanan Tepat sekali Dua-duanya betul-betul mengandalkan speed yang cukup bagus juga Upper cut Chris John Ya pendukung kedua petinju memberikan semangat kepada keduanya Ya menarik sekali Saling balas Bung antara dukung Chris John dengan pendukung dari Daud Jordan Begitu membahana di arena ini Bung Oh kali ini Chris John Street Nah pukulan huk dari Daud masih bisa diblokir Kali ini Chris John Kali ini Chris John Backcap dari Chris John Wah saling berlepas pukulan Chris John Maupun Daud Jordan Upper cut Daud Jordan Tepat sekali Guru Jep-jep Jep-jep dari Chris John Terus dilancarkan Dan pemirsa, itulah ronde ke-3 4 dari 12 ronde di Janualkan untuk pertarungan ini Dan tadi ronde ke-3 adalah pertarungan yang sangat seru Sama-sama mengumpulkan angka Ronde ke-4 Daud Jordan memulai dengan melakukan tekanan Daud percaya diri Chris John Pesanan dari Chris John Ya inilah buah dari persiapan kedua petiju Dan tampaknya memang kedua petiju sama-sama betul Mengeluarkan segenap kemampuan Baik itu speed maupun variasi pukulan Dan tampak sekali sejak ronde awal tadi Kedua petiju memang betul-betul bervariasi Ya kita lihat kukulan yang mendarat cukup keras Dari Daud Jordan tadi Emosional Inilah ciri khas dari petiju yang lebih mudah Daud tadi terlihat mendorong Ya emosional Kematangan yang saya katakan tadi Faktor mental juga memang harus dijaga Betul Ini kelebihan yang ada di tangan Chris John Chris John ya Faktor seperti ini Yang mungkin harus banyak biasa Bagi petiju seperti Daud Chris John Bukungan terhadap keduanya Chris John dan Daud saling bersahuk-cautan Chris John kali ini Daud Jordan masih berusaha untuk Melepaskan kukulan-kukulan kerasnya Chris John Ya kecerdasan Chris John juga Kepulanya luar biasa Bagaimana dia bisa melatihkan Atau memprobo Dari cover Dari beli 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 Terlihat Oh satu pukulan dari Chris John Ya terlihat betul betapa Bobot pukulan yang berbeda diantara keduanya Bobot pukulan dari Daud Dan terlihat lebih keras Ya Memuasai ringgung Yang Rondo ini memang Chris John banyak sekali Bagaimana pukulannya Tempat sesara Chris John Wow Luar biasa Dan penirsa Kami akan kembali Dan ini memang jadi satu momentum berharga Buat Chris John Untuk bisa Menjaga stamina-nya Ini faktor Rondo 5 ini Kali ini dari Chris John Ya Rondo 5 ya Itu adalah Rondo yang penentuan juga Kadang-kadang Betul Bagaimana seorang petinjuk bisa menjaga stamina-nya Baik atau buruk Itu adalah di Rondo ini Rondo ini Masih sama-sama kuat apanya Speed dari Kudok 3 juga Masih begitu bagus Terlihat berbeda Ketika pertarungan sebelum ini dari Chris John Ya betul Dimana di Rondo seperti ini Dia terlihat sudah melihat terkeluat Tapi di Kali ini Rondo kelima pun Chris John masih tampil Dengan stamina yang penuh Ya Rondo 5 ketika terhadap dengan Show Shadow Misalnya Dia kelihatan begitu lelah Betul Pertarungan yang betul-betul habis Dan itu juga dia tunjukkan Kehidupan permainan yang sangat buruk Saat itu Tapi ini memang sangat berbeda Dengan menghadapi Daud Jodat Dia betul-betul terima Dan tentunya ini menjadi satu modal besar Buat Chris John bisa Bertarung menghadapi Daud Jodat yang memiliki Daud Jodat kali ini Mencoba pukulan dengan bertubu-tubu Namun masih mampu dilapain Apa kabar Chris John tadi Kita saksikan Satu lagi Makin terpancing emosinya Ini yang saya katakan bahwa Ini kematangan dan mental Betul-betul akan terlihat di atas ring Sosok memiliki petinju muda Seperti Daud Jodat Ini memang harus banyak belajar Dari yang senior-seniornya Kita saksikan dukungan Terhadap Chris John Daud Jodat Daud tampaknya sudah mulai Frustrasi juga Beberapa kukulan dia Yang Kukulan hutan yang membarat Dengan telak dari Chris John Pertarungan ini Ronde kelima tadi masih Dari penglihatan sekilas Terlihat didominasi oleh perolahan angka dari Chris John Lagi Itu sekalipun memang di ronde kelima adalah Milik dari Chris John Dengan score Kalau menurut saya 129 Karena memang Beberapa kukulan dia begitu telak Ya ini ronde Juga penuh Menusukan juga Bagaimana Lamina ke-27 itu akan di uji Apakah Chris John bisa bertahan sampai 2 bar swan Apapun juga Daud Jodat Ini yang jadi salah satu Pembuktian juga di Taruhan kali ini Ya Sampai pasaran Umur sekalaman Ya Pasor mental Kalau kita lihat Begitu Jauh pasor Dalam Dalam Terima kasih Tuhan Daud Terima kasih Tuhan Ya kombinasi pembunan dari Christian juga begitu bervariasi Bu ya betul, ke kanan kiri dan langsung dikombinasikan dengan uppercut, begitu kita bisa lihat bagaimana bisa merepotkan dari Tokyo dan Jio. Ya lagi-lagi serangan, coba dibangun oleh Daution Bang. Kempat mental, kematangan begitu terlihat dari Chris Jones, dia bisa menguasai ring dan bisa menahan emosinya sedemikian rupa Bu. Ini yang dia tidak terpanggil. Betul. Daud, Daud kali. Mencoba melepaskan pukulan Daud. Ayo! 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 Pemirsa, kita saksikan pertarungan yang sangat seru di antara kedua petinju. Dan Buk Ridwan, kalau melihat ronde tadi, seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari ronde 6 memang masih hitungan saya adalah masih draw ya. Masih draw ya. Kedua petinju juga memang sama-sama memberikan pukulan yang masih bilang sama. Betul. Belum ada orang petinju yang mendominasi dalam pertarungan. Kecuali di ronde 5 tadi. Ya. Tentu merebut kemenangan di ronde itu, Buk. Rizion. Pukulan apa-apa? Daud Jordan mencoba terus mengejar. Upper cut dari Daud Jordan. Daud. Daud. Ya, itu salah satu kelebihan Christian juga bagaimana dia bisa berupaya menghindari dari serangan betubi-tubi yang dilancarkan oleh Daud Jordan. Daud. 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 double cover kali ini saya katakan defense dari Dojo dan begitu lemah saya pikir terlalu terkonsentrasi dengan serangan-serangan tiba-tiba dia berkumpul cepat diproduksi oleh lawan iya dia bertemu dengan Kristian yang memang tidak memiliki killing fans dan bayangkan ketika Daud harus bertemu dengan petinggi yang tidak killing fans yang baik untuk sekali orang Yuri Arniss Gamboa adalah setuju yang memiliki itu ya hampir komplit saya katakan gambar gambar ini Rizjan oleh ini Daud Jordan Daud tukul lalu kanan Rizjan uppercut uppercut Kristian Oh longhook yang gagal dari Kristian tadi dan pemirsa telahir ronde ke-7 Chris the Dragon John berharap dengan Daud the Stone Jordan Daud kali ini uppercut Kristian kali ini Daud mencoba melepas terhuk Jep dari Daud Jordan juga jep jep juga like Chris John jep jep dari Chris John cukup menyengat Tama sama lelah akan melepaskan Jep ya faktor polisi kulina dalam menjaga serangan atau katakan tadi defense ini memang tampak selalu lemah dari Daud ya betul berapa kali jeb-jeb ringan yang dilancar melalui Chris John ya Daud mencoba melakukan serangan ya tapi Chris tadi berhasil melepaskan pelanggan kiri nah dirabat pertarungan dari kedua ketiguan ini pemirsa betul-betul Chris John oh penculan huk kanan Chris John mendapatkan telap tadi what uppercut kali ini Chris John betul-betul ya 9 tahun lalu memang atau 10 tahun lalu ketika dia mengalahkan suara Sundara Bu ya terakhir kali dia berhadapan dengan peti Indonesia dan ini kali pertama dia berhadapan peti Indonesia lagi Bu memang suasananya berbeda auranya berbeda ini kedialan ini tapi tetap kedialan sabar ya Daud Jorba kali ini mencoba terus membesak ya kesulangan balasan dari Chris John balasan Terus mendesak. Kali di satu pukulan lagi dari Chris Jones. Pendarat dengan cukup telak. Semakin penasaran Daud Jordan. Lagi pukul tanan dari Chris Jones. Lagi pukul tanan dari Chris Jones. Jauh sekali ketika ketampilan Chris Jones terakhir. Berhadapan dengan Shou Shedo. Di ronde 5. Stamina sudah sangat menurun. Ini berbeda sekali sepertinya. Seperti yang Anda bilang di awal. Chris Jones ingin membuktikan bahwa dia belum habis. Dan inilah paling tidak perlawanan yang sangat. Diterlihatkan oleh Chris Jones. Dan lagi-lagi juga Daud. Begitu susah ya. Begitu susah untuk bisa menembus pertahanan dari Chris Jones. Apalagi Chris Jones juga melakukan body moving. Yang sangat bagus. Terus saya katakan tadi bahwa moving. Atau kata-kata body moving yang dibuat Chris Jones. Makin terlindungi ya. Tapi dengan Daud ketika menghindari serangan. Dia lebih banyak bermain mundur saja. Iya. Variasi pukulan dari Chris Jones. Daud Jordan kali ini terus kembali mendesak Chris Jones. Daud dari Daud Jordan. Yang sayangnya pukulan hukiri dan kanan Daud Jordan. Lebih banyak mengenai lengan atau double cover. Daud Jordan. Iya. Ini saya katakan bahwa tidak terarahnya pukulan Jordan. Daud Jordan begitu selalu bernasuh ya. Untuk melakukan pukulan. Bahkan kalau dia berharap bisa lebih segera. Untuk bisa membuka lawannya. Kan ini bicara kematangan tadi. Bicara faktor mental yang ada di Ring adalah menjadi penentu juga. Betul. Seorang Daud Jordan yang memiliki link punch bagus. Tanpa disertai dukungan mental yang bagus juga. Tidakkan begitu banyak berbuat lawannya. Tidakkan begitu banyak berbuat lawannya. Chris Jones kali ini longhuk. Kembali hingga kanan. Buat pukulan balasan dari Daud Jordan. Iya Jack Jack kegulangan ini juga. Aperkat Tris John tadi. Chris John. Masih cukup. Terima stamina dari kedua ketiga ini. Aperkat dari Chris John. Jepunan home dari Daud Jordan. Kali ini aperkat bertubu-tubu dari Chris John. Dan penirsa kami lagi. Menentukan sekali. Dimana kedua petinju ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Terutama faktor stamina. Iya. Bung Ridwan secara keseluruhan. Secara umum mungkin. Apa yang bisa kita lihat dari pengumpulan angka dari ronde. Pertama sampai dengan sembilan tadi Bung. Ya secara umum memang saya lihat bahwa Chris John masih mendombauin nasibung ya. Ini faktor mental dan ini juga gitu sistematis dalam melakukan serangan Bung. Jep-jep kukulan dan juga defense yang dia terangkan. Begitu bagus. Dan itu sulat susah ditemukan oleh Daud. Biar. Baling tidak itu yang kita amati dari sini. Ya tentu para hakim yang akan menentukan nanti. Daud Jordan kembali mencoba melakukan besakan. Chris John kali ini. Kukulan gelap. Bertubi-tubi. Uppercut. Daud Jordan sepertinya cukup terganggu. Dan tampangnya Chris John betul-betul ingin mengenuhi janjinya. Betul. Kita sampai lima, dia akan kejar sampai sekolah ini Bung. Untuk mengenuhi Tauk. Ini momentum juga buat Chris John. Untuk melunjukkan bahwa dirinya belum habis Bung. Menghadapi petunjuk yang jauh lebih muda. Lapan tahun Bung. Yang dari dirinya. Kali ini Daud Jordan. Daud Jordan mencoba melabemi Chris John. Saling beradu pukulan Chris John. Pukulan-pukulan hook kanan. Beberapa kali mengenai bagian belakang kepala Dal Jordan juga. Daud Jordan mencoba mengenai bagian belakang kepala Dal Jordan. Ini menunjukkan dia betul-betul siap. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini bukan cuma kejuaraan. Tapi lebih dari itu ini seharga harga diri tambangnya. Pukulan-pukulan antar Chris John juga. Terlihat di pertarungan ini. Wah. Dukung-dukungan para penonton. Sepertinya semakin memberikan semangat kepada Chris John. Seperti biasa Daud Jordan kembali melakukan tekanan, besakan. Chris John tetap aktif. Mundur, melakukan pukulan. Mundur, melakukan pukulan. Mundur, melakukan pukulan. Kukulan ukuri dari Chris John tadi. Daud Jordan. Apertat Chris John. Mundur, melakukan pukulan. Ronde terakhir, 11 dan 12 Kalau sampai 12 ini memang jadi Salah satu momentum buat Daud Jordan Untuk bangkit Karena kalau di hitungan angka Tentu Daud Jordan tertinggal cukup jauh Dari Rizjo Sampai dengan ronde ke-10 Kita akan melihat di ronde ke-11 Tentu saja kemenangan Bisa diraih Daud Jordan Dengan KO Dan ini mungkin yang di Antisipasi oleh kubu Daud Jordan Dengan meminta Daud untuk segera Lebih aktif sejak awal ronde ke-11 ini Ia juga terkuras Tapi daripadaannya Chris John kali ini Di tengah stamina yang memang Semakin terkurat di ronde ke-11 ini Chris John terutama masih mampu Melepaskan pukulan-pukulan bersih Ya The Dragon terus melakukan serangan Betul Jep-jep tetap dilakukan Chris John Daud Jordan terus berupaya untuk Melakukan Atau memanfaatkan peluang yang pendek Sebaik-baiknya Ya Ronde ke-11 ini adalah momen penuh Untuk melakukan juara dan ya Apakah dia bisa Menjadi juara dunia di ronde ke-11 Atau ke-11 nanti Daudah awal tadi Ke kiri Chris John tidak terlalu keras Jep-jep dari Chris John Ya Ronde ke-11 nanti Apapun dia bisa merubut pemenangan TKO atau kau di ronde ini Betul Bisa-bisa merubut pemenangan Juara dunia Dan dari sisi hitung-hitungan Anda memang dia masih Ola-selap dari Chris John Chris John Disinilah Pengalaman terlihat Daud Jordan terus berusaha Melakukan serangan Pukulan-pukulan straight tadi Ya persiapan mantang Dia melakukan Chris John Selama tiga bulan Memang Tidak sia-sia Aperkat Chris John Masih mampu Lepaskan pukulan Walaupun mungkin tidak terlalu Telat Atau Jordan Ya Karena itu Bernapsu nih Bu Bernapsu Ini tensi tinggi Di antara Pertarungan kedua petunjuk ini Bu Chris John Terat dengan emosi Bu Ya Jep dari Chris John Dan saat terakhir Chris John Juga mengeluarkan kemampuannya Ya Menurut saya Terakhir Perpeuta Berankah Terakhir Terakhir Server Peter Out By did